Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan kuliah kita, mata kuliah sistem operasi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur sistem operasi. Materi dari petulman kali ini pengantarnya sudah saya pasang di LNA. Sedangkan materi lebih luasnya ada di e-book yang link downloadnya sudah saya pasang juga di e-learning. Kemudian yang kedua nanti materi juga kita akan membahas yang ada di slide chapter 2. Ini link downloadnya sudah saya pasang di e-learning. File-nya ada di cloud jadi tinggal kamu klik linknya terus kamu ambil yang materi 4 point chapter 2 ya, writing system. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu struktur sistem operasi. Sesuai dengan apa yang bisa kalian baca lebih panjang lebar di e-book tentang sistem operasi. Komponen-komponen sistem operasi itu ada beberapa ya, meskipun pada kenyataannya tidak semua sistem operasi itu mempunyai struktur yang sama. Misalnya sistem operasi Android dengan sistem operasi Linux Ubuntu yang mungkin jelas beda ya. Apalagi Linux dengan Windows itu jelas mungkin ada perbedaannya. Tapi menurut tiga tokoh hal ini yaitu Avi Silverstads, Peter Calvin dan Greg Keynes itu dia menyebutkan bahwa pada umumnya sistem operasi yang modern itu mempunyai beberapa komponen berikut ini gitu ya. Pertama, sebuah sistem operasi dia pasti punya manajemen proses, jadi mampu mengelola manajemen proses ya. Penjelasannya ada di e-book itu ya. Manajemen proses itu adalah salah satu tugas yang penting dari sebuah sistem operasi. Kalau kita mendengar kata proses itu maksudnya adalah program yang sedang berjalan. Jadi dalam teori-teori sistem operasi, program yang sedang berjalan itu kadang disebut proses, ada juga di beberapa buku kadang nanti disebut dengan tugas gitu ya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Ada beberapa ini pertama ya, pembuatan dan menghapusan proses itu harus disediakan oleh sistem operasi, ini hubungannya dengan manajemen proses ya. Kemudian yang kedua, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi ya. Jadi kalau kita pakai Windows misalnya ya, pasti sudah menyediakan ya bagaimana program itu dijalankan ya. Kalau di Windows kita bisa nyari nama programnya, kalau sudah terpasang di desktop bisa kita klik gitu ya. Nah itu adalah bentuk manajemen proses di mana sistem operasi Windows itu menyediakan bagaimana program itu dijalankan ya. Atau proses itu dibuat gitu ya. Proses itu dibuat artinya program yang tadinya berada di hard disk, media penyimpan, maka dia akan dilute koding-kodingnya, kode-kode programnya gitu ya, kode-kode perintahnya di memori utama. Kenapa? Karena prosesor itu sebenarnya dia hanya bisa membaca secara langsung data yang ada di memori utama. Jadi tidak bisa prosesor membaca secara langsung data yang ada di hard disk gitu ya. Tentu kode-kode program atau program yang sedang aktif di memori utama ini adalah yang disebut dengan proses gitu ya. Nah kalau program itu bisa dibuat, tentu juga jika pengguna komputer itu merasa selesai menggunakan program, maka perlu dia juga bisa menghapus ya, menutup programnya. Jadi saat kita menekan tombol close misalnya gitu ya, kalau kita menjalankan aplikasi di Windows, maka itu artinya kita sudah selesai dengan program yang kita jalankan, maka sistem operasi akan menghapus proses tersebut dari memori gitu misalnya, supaya memori bisa digunakan untuk proses yang lain. Begitu juga bagaimana menunda dan melanjutkan proses. Jadi sistem operasi itu asumsinya adalah dia selalu siap untuk menjalankan proses yang banyak gitu ya. Seperti kalau kita jalan ini program itu kan di tab gitu ya, di tab Windows kita di bawah itu kan biasanya ada banyak program yang berjalan gitu ya. Nah itu sistem operasi dia harus bisa menentukan mana proses yang harus dilute dulu di memori, mana yang harus ditunda dulu, nah itu juga hal yang berhubungan dengan manajemen proses. Jadi kalian bisa baca panjang lebar ya di e-booknya. Aktivitas yang lain yang berguna dengan manajemen proses yaitu menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Jadi antar proses kadang dia juga ada komunikasi gitu ya, kalau proses itu mau butuh menyimpan data di database, berarti proses tadi berkomunikasi dengan aplikasi database atau server database, nah itu juga harus disediakan oleh practice system. Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock, nah ini juga sangat penting, karena saat program berjalan itu kadang karena kesalahan program yang belum diketahui oleh programmernya gitu ya, kadang di tengah-tengah jalannya program terjadi deadlock. Misalnya yang sering kita temui kalau kita jadi program muncul not responding gitu ya, not responding kalau dia masih bisa diantisipasi oleh sistemnya biasanya akan ada peringatan, suruh nunggu atau di-cancel programnya gitu kan, nah itu adalah mekanisme menangani deadlock gitu ya, atau misalnya yang sering kita lakukan kalau di Windows, kalau program itu ngehangnya nggak bisa di-clicknya gitu, kita bisa tekan tombol CTRL ALT DEL untuk mengaktifkan taskbar gitu ya, taskbar menu seperti ini ya, ini kalau saya tekan CTRL ALT DEL, nanti kalau kita pilih task manager gitu ya, kita jalani program task manager, maka kita bisa meng-cancel gitu ya, atau men-stop program-program yang dia not responding gitu ya, itu yang deadlock ini gitu ya, nah itu maksudnya adalah mekanisme yang juga disediakan oleh operating system. Berikutnya, ya Anda bisa praktek sendiri nanti gunakan task manager ya, bisa juga dipaca di tutorial di Youtube, apa itu gunanya task manager gitu ya, supaya lebih detail ya, yang kedua, manajemen memori utama, nah sebuah sistem operasi jelas dia harus menyediakan, menyediakan sebuah, atau mampu mengelola memori utama gitu ya, karena memori utama adalah, nanti yang sangat penting di dalam sebuah sistem komputer, di mana di situ data, yang data itu asumsinya adalah bisa kode program, atau data itu sendiri gitu ya, data yang dibutuhkan untuk hitung-hitungan matematis, itu disimpan di dalam memori utama itu gitu ya, dan kita tahu tadi bahwa CPU atau prosesor, itu sebenarnya hanya bisa mengakses data secara langsung yang ada di memori utama, karena itu memori utama ini sangat penting. Nah yang jadi dilema adalah, memori utama itu biasanya jumlahnya sangat terbatas, hanya tersedia sedikit gitu ya, dibanding kebutuhan yang dimaui oleh pengguna, jadi kalau kita jalanin program itu kan kita klik-klik saja semua program, sehingga sambil kita main game, buka Facebook, buka e-game, buka aplikasi apa yang lainnya, atau kalau itu browsing itu sampai tabnya sampai panjang gitu ya, nah ini tabnya sampai berlapis-lapis gitu ya, seolah-olah kita itu menganggap komputer kita itu gak ada batasnya gitu ya, padahal sebenarnya komputer kita itu ya ada batasnya, yaitu kapasitas memori utama kita itulah gitu ya. Nah permasalahannya bagaimana, kalau terjadi suatu saat memori utamanya ini penuh gitu ya, karena memori utama ini meskipun dia punya keunggulan, yaitu bisa bekerja dengan cepat, proses akses datanya gitu ya, tapi dia punya kelemahan yaitu datanya itu akan hilang, kalau sistemnya tidak dialih listrik, atau mati gitu ya komputernya. Kemudian yang kedua, kapasitasnya yang kecil tadi. Nah operating system harus menyediakan sarana, dimana meskipun memori utamanya penuh, maka program tetap jalan gitu ya, sistemnya tetap jalan, itu dengan cara membuat extended memory gitu ya, jadi akan memanfaatkan hard disk atau disk storage, digunakan untuk memory tambahan gitu ya. Oke, itu memory utama, kemudian manajemen storage sekunder. Sekunder storage, itu yang dimaksudnya adalah hard disk ya, jadi ini juga berhenti yang sangat penting, karena sistem komputer kita ini membutuhkan tempat untuk menyimpan data yang besar gitu ya, nah wujudnya adalah di storage gitu ya, atau hard disk gitu ya. Nah, di dalam hard disk itu file diatur dalam folder-folder gitu ya, kita tahu kalau kita membuka Windows Explorer gitu ya, nah seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, memory utama ya, itu tadi sudah kita bahas, menjadi salah satu komponen penting dari sistem operasi. Begitu juga, manajemen media penyimpan sekunder. Kemudian juga manajemen sistem I.O. Kita tahu bahwa dalam sistem komputer kita, ada terdapat banyak perangkat input-output ya, ada printer, hard disk sendiri itu, sebenarnya juga I.O dia ya, karena dari-disk kita bisa nyimpan, bisa ngambil data gitu ya, ada juga monitor, kita tahu bahkan di monitor yang modern sekarang, itu bisa kita pakai untuk menulis ya, karena dia sudah touch screen, nah itu berarti bisa input, tentu dia juga bisa output, karena bisa untuk mengambilkan data gitu ya. Nah, pada manajemen I.O. ini, ada dua aspek sebenarnya, di dalam setiap perangkat I.O. itu biasanya ada perangkat driver namanya, kita menyebutnya driver. Driver ini ada dua, ada dalam bentuk fisik, yaitu perangkat elektronik ya, kalau kita punya hard disk itu, kalau Anda pernah buka hard disk, di situ ada bagian yang terdapat piringan magnetisnya itu ya, dan juga ada rangkaian elektronik, yang itu berperan sebagai driver. kemudian ada driver yang bersifat perangkat lunak gitu ya, itulah yang suka kita install, untuk membeli perangkat misalnya, kita membeli printer yang baru, ini disertai dengan CD driver software-nya gitu ya, supaya sistem operasi kita bisa mengenal jenis perangkat yang kita pasang. meskipun begitu pada sistem operasi yang up to date, kita pakai Windows 10, kita pakai Ubuntu yang baru juga, itu driver itu sudah dimasukkan di dalam library system operasinya gitu ya, sehingga penggunaan tidak perlu menginstall lagi driver-driver yang dibutuhkan untuk perangkat yang baru. Nah itu manajemen I.O., di situ ada bagian-bagian, ada bagian buffer, jadi ada memori juga ya, dalam perangkat manajemen sistem I.O. tadi, karena kita tahu kalau kita menyimpan data, atau apalagi misalnya I.O. yang berhubungan dengan jaringan ya, kalau kita mengirim file, atau mengambil file dari internet, itu kadang file yang kita ambil itu tidak, tidak masih kecepatannya itu, tidak sebanding dengan data yang kita ambil atau kita kirim gitu ya, sehingga misalnya kalau kita kirimnya datanya terlalu besar, file yang besar, maka datanya akan bisa disimpan dari buffer, sehingga bisa dikirim sepotong-sepotong gitu, atau begitu sebaliknya, kalau kita mendownload file yang besar, maka bisa ditaruh di buffer sementara, sehingga file bisa terdownload, lalu dirangkainya, sehingga menjadi file yang utuh yang kita kendaki gitu ya. Kemudian ada juga komponen spooling, spooling itu biasanya digunakan untuk antrian ya, ini contohnya kalau kita nge-print misalnya ya, kalau kita nge-print, nah printer kita tuh, biasanya kecepatannya terbatas, kadang kita nge-print misalnya 3-4 file, sekali perintah ya, kita nge-print file yang satu, belum selesai, file yang satu selesai nge-print, kita sudah nge-print lagi file yang kedua, maka kita bisa melihat di program software printernya itu, ada antrian ya, antrian file ini, itu yang dimaksa dengan spooling untuk contohnya. Oke, itu manajemen sistem IO, kemudian juga ada manajemen berkas, berkas itu kita sudah familiar dengan kata file ya, ini manajemen berkas yang dimaksa ya berarti manajemen file gitu ya. Nah, tentu kita punya sistem komputer, itu yang sangat utama yaitu, kita mesti tahu ya bagaimana data itu disimpan di dalam sistem komputer, itulah dalam bentuk file-file. Oke, bagaimana file itu dibuat, bagaimana file itu diedit, lalu dihapus, dikelola gitu ya, itu harus disediakan oleh operating system. Nah, salah satu teknik mengelola manajemen, salah satu manajemen berkas ya itu, yang sering kita gunakan adalah aplikasi Windows Explorer, itu ya, kalau kita buka ini, ini aplikasi Windows Explorer ya, nah, ini contohnya, ini di sini kita bisa melihat ya, sumber daya media penyimpan kita ya, misalnya pada contoh komputer saya ini, di hard disk saya ya, ini saya bagi menjadi tiga partisi itu yang kelihatan ya, sebenarnya lebih sih, karena ada partisi yang tidak kelihatan, yaitu partisi yang dari si Linux misalnya, dia tidak akan dilihat oleh Windows, tapi sebaliknya kalau kalian pakai Linux, pakai Ubuntu misalnya, itu Ubuntu bisa melihat partisinya Windows ya, jadi main dokumennya Windows bisa dibaca di Ubuntu gitu, nah, tapi kalau di Windows ini tidak bisa sebaliknya gitu ya, nah, itu sebenarnya kita mempartisi hard disk, membuat folder, membuat directory, itu adalah contoh bagaimana kita bisa mengelola media penyimpan, oke, baik, jadi selanjutnya, komponen-komponen sistem operasi juga ada, menyediakan sistem proteksi gitu ya, sistem proteksi itu contohnya misalnya kalau kita mengakses server, berarti ada sistem operasi untuk server gitu ya, maka biasanya pengguna itu diatur ya, ada user-user itu diatur, berdasar nama user dan passwordnya gitu ya, nah, setiap user dia akan diatur juga, hak aksesnya gitu ya, ada user yang bisa mengakses aplikasi A, aplikasi B, sedangkan user yang lain itu, nah, itu namanya sistem proteksi, kemudian jaringan, nah, pasti disediakan oleh sistem operasi apalagi yang modern, karena sekarang koneksi menjadi lebih nanti yang standar, command interpreter pada sistem operasi pasti ada ya, kalau Windows kita bisa pakai CMD itu ya, sedangkan di Linux bisa menggunakan perintah terminal ya, Oke, selanjutnya berhubungan dengan proses ya, proses yang sedang berjalan, itu berdasar perkembangan operating system, jadi dari sejarahnya dulu, itu ada beberapa teknik ya, bagaimana proses itu diaktifkan di komputer gitu ya, nah, kalau kita baca slide-nya, kalian bisa download ya, slide chapter 2 ya, Nah, tadi di awalnya bisa anda baca sendiri juga, kemudian, nah, anda bisa baca di slide, tentang, slide nomor, habis memori ya saya, ya habis kenal, di sistem utilization ya, nah, jadi kita bisa menghitung bagaimana, penggunaan CPU gitu ya, oleh operating system, hubungannya dengan bagaimana proses-proses yang berjalan, cara ngitungnya gini misalnya, contohnya misalnya, ada sebuah program, mau dikerjakan, mau diaktifkan, jadi mau dibuat sebuah proses gitu ya, maka tahapannya adalah, pertama program tadi dibaca dulu, dari memory, nah, proses membaca file itu butuh waktu, taruh lah misalnya dalam sebuah sistem komputer, dia butuh waktu 15 mikrosekon gitu ya, kemudian setelah dibaca, maka proses berada di memory, langsung akan dieksekusi oleh prosesor, misalnya prosesor punya kecepatan, untuk mengeksekusi 100 instruksi, dia butuh waktu 1 mikrosekon, misalnya gitu ya, kemudian setelah proses eksekusi oleh prosesor, itu selesai, biasanya kembali butuh untuk akses file, misalnya untuk menyimpan hasil eksekusinya, mau disimpan ke database, berarti butuh akses, untuk menuliskan data di file, dia ada sih butuh waktu juga, taruh lah misalnya, proses tulisnya, write-nya adalah 15 mikrosekon, maka total waktu yang dibutuhkan adalah, 31 mikrosekon, untuk sebuah proses misalnya gitu ya, karena tadi waktu yang dibutuhkan, untuk mengeksekusi itu sebesar 1 mikrosekon, maka bagaimana persen, tas penggunaan CPU atau CPU utilization-nya, bisa kita hitung yaitu 1 per 31, berarti sekitar 3,2 persen, nah sistem utilization atau CPU utilization, itu bisa kamu lihat juga di task manager, kalau kamu menggunakan Windows ya, kemudian dari sejarahnya, sistem operasi itu tidak seperti sekarang ya, kalau sistem operasi yang lama itu sebenarnya, dia istilahnya adalah uniprogramming, artinya hanya bisa mengerjakan satu program pada satu saat, karena pada saat itu operating system itu kemampusnya masih terbatas, karena sumber daya yang ada juga terbatas, memori-nya masih kecil gitu ya, prosesornya juga masih lambat kecepatannya, maka masih menggunakan teknik uniprogramming ini, nah pada teknik uniprogramming, itu anggaplah pada contoh ini, misalnya ada sebuah program, namanya program A mau dieksekusi, dijalankan gitu ya, maka tahapannya adalah pada time pertama, time-time awal itu ada proses running ya, ini proses sedang mengakses prosesor gitu ya, ada hitung-hitungan gitu ya, dijalankan oleh prosesor, kemudian hitung-hitungan selesai, maka dia akan proses menunggu, kenapa? karena biasanya setelah proses selesai itu, misalnya menunggu hasil hitungannya ditampilkan di layar, atau menunggu input berikutnya, menunggu user menekan keyboard, ini proses wait, nah nekan keyboard biasanya kan lama ya, data di input dan keyboard itu relatif lebih lima, dibanding kecepatan prosesor itu sendiri, nah wait, habis wait, mungkin tombol enter ditekan, nah maka dia running lagi, begitu seterusnya, jadi kondisi prosesnya adalah run, wait, run gitu dan terus, itu pada single atau uni programming ya, nah pada perkembangan selanjutnya, sistem operasi itu bisa dibuat multi programming, artinya dia bisa menjalankan beberapa program pada satu saat gitu ya, nah pada contoh ini, nah disini contoh program itu disebut dengan job gitu ya, job atau tugas gitu ya, dalam teori ini, when one job needs to wait for I.O., jadi jika suatu tugas, job, atau program yang sedang jalan ya, itu membutuhkan, atau menunggu proses I.O., contohnya tadi dengan nunggu user menekan keyboard ya, maka the processor can switch to the other jobs, maka prosesor bisa dialihkan gitu ya, untuk mengerjakan job yang lain, contoh ini misalnya ada program A dan program B, dijalankan bareng-bareng, maka dia akan bergantian ya, jadi runnya ini tidak boleh timpang tim, dia harus saling bergantian ya, kalau satunya run, satunya wait, satunya run, satunya wait, nah begitu terusnya. Dalam hal ini, kalau dihitung, maka utilization CPU-nya, penggunaan CPU-nya, dia akan lebih efisien gitu ya, pada contoh ini misalnya, kalau kita buat utilization histogram-nya, pada unit programming tadi, untuk proses satu proses ya, ini dia akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit misalnya gitu ya, sedangkan pada multi programming, bahkan dengan mengerjakan 3 proses yang berbeda, atau 2 proses yang berbeda, dia cukup membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Nah itulah pertemuan pada kali ini, pertemuan ketiga ya, untuk selanjutnya di e-learning, itu sudah saya pasang, ada forum, kemudian ada di dalam forum, ini sudah saya pasang 2 topik ya, tolong kamu isi, kamu aktif ya di forum, di 2 topik itu gitu ya, yang jelas aturannya sama seperti pertemuan sebelumnya, bahwa saya hanya meng-absen kamu yang aktif di forum, jadi kalau kamu tidak aktif di forum, maka saya anggap kamu tidak ikut kuliah, itu kemudian, nah ini forumnya ya, ada 2 topik ya, ada topik jelaskan, konsep dan penelitian memori utama, hubungannya dengan story days, story hierarchy, proteksi, perangkat keras, ini sebenarnya ada, jawabannya ada di buku ini nih, di buku e-book ini, ada tinggal kamu baca-baca, terus kamu upload gitu ya, jawabannya sebagai isian forum, kemudian yang kedua, saya membuat topik perbedaan teknologi sistem file Windows dengan Linux, nah silahkan di aktif ya di forum ya, karena ini adalah sebagai absensi kalian, kemudian selain di forum, Anda juga harus meng-upload tugas, nah kalau tugas ini waktunya 1 minggu, jadi jangan terlewat, dalam waktu 1 minggu kamu harus upload tugasnya, tugas yang saya buat disini, kamu bisa menjawab membuat paper ya, tapi papernya mungkin diketik dulu dari word, boleh, abis itu di copy pastekan ke e-learningnya gitu ya, supaya saya gak usah perlu buka filenya gitu ya, nah papernya temanya tentang, bagaimana konsep sistem operasi yang 32 bit, dengan 64 bit gitu ya, ya sumbernya Anda bisa baca-baca dari e-book, itu mungkin Anda juga dibahas, kalau kamu detail dibaca di e-booknya ya, tapi kalau kamu sampai browsing-browsing, juga boleh dari materi yang di luar, oke itu pertemanan hari ini, sampai ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,